bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya saya ini berada di halaman depan rumah video saya kemarin yang memang terhenti karena kemarin itu sudah rintik-rintik ya saya ini mau lihat beberapa tanaman herba jadi ada tanaman kupang-kupang itu biasa itu kami gunakan untuk mengobati orang yang sakit kulit kemudian juga dia bisa digunakan untuk apa namanya diminum airnya juga dan ini ada disini juga yang kami mau lihat apa tanaman rumput kuda jadi tidak tahu ini kalau namanya ini saya belum cari ya rumput kuda kalau disini bilang tanaman rumput kuda kemudian ada rumput rumput juga yang biasa digunakan untuk diminum akarnya itu rumput teki jadi kalau di sekitar sini cuma ini wilayahnya saya harus jalan ke sana teman-teman sekalian disini tempat yang piara kambing kemarin yang tetangga saya yang punya kucing persia jadi dia disitu yang tadi pakai bubu biru itu itu biasa karambak biru itu dia biasa pelihara ikan ya ikan air tawar disini disekitar tadi tempat tadi yang saya syuting tadi kemudian kambingnya itu dipelihara disana di ujung sana nah ini yang disekitar sini ini kami mau cari tanaman-tanaman herba tanaman-tanaman obat-obatan yang disekitar sini jadi saya ini sudah bawa ke satu kantung besar satu kantung plastik untuk cari tanaman-tanaman obat-obatan yang bisa saya dapat disini dan saya mau cari juga kunyit besar untuk ditumbuk diminum airnya jadi hati-hati tetap berjalan disini karena di atasnya ini masih ada pohon kelapa dan disini ada pohon-pohonan juga yang lain yang tumbuh-tumbuh liar setelah itu saya bawa satu kantung ini ini saya sama anak saya ini sudah mau pulang ya teman-teman sekalian kita lagi lihat beberapa tanaman lagi yang kita mau ambil disekitar sini ini kalau ada ini kita sudah bawa satu kantung plastik ya tanaman yang tanaman-tanaman obat-obatan itu ini kita sudah mau di jalan pulang ya teman-teman sekalian dan ini daun sere juga banyak disini tapi daun sere itu di samping rumah saya juga banyak ditumbuhi tanaman sere ini jadi kita sudah mau jalan pulang sambil ada yang saya mau singgah disana itu kita lagi beli kue cucur jadi saya mau ambil kue cucur saya disana itu sambil ini teman-teman buah mengkuduh kalau yang ini pohonnya ini pohon mengkuduh jadi buahnya itu banyak sekali teman-teman sekalian kita tinggal ngambilnya disitu jadi ini jalanan pulang dia kurang lebih 250 meter ini menuju ke rumah saya jadi gak jauh jadi gak jauh kita cukup untuk jalan pagi atau jalan sore disini karena dengan berjalan kaki juga semakin kita menggerakkan badan itu sebenarnya baik sekali untuk tersendian ya karena kalau kita cuma diam aja duduk aja banyak di tempat tugas kemudian kita juga jarang berolah raga sebenarnya di waktu-waktu senggang seperti ini kita gunakan juga untuk jalan-jalan ke rumah tetangga ataupun ke tempat-tempat kita bisa cari tanaman-tanaman yang berguna untuk kita tanam sekaligus kita melakukan olahraga dan mendapat udara bersih dari lingkungan sekitar jadi disini memang kendaraan belum banyak yang hilir mudik kebetulan juga sorenya ini baru selesai rintik-rintik jadi video saya ini dibagi dua yang kemarin video saya itu mau lihat kucing persia itu sudah ini pas hujan rintik-rintik saya mau lanjut dengan video ini memang tidak bisa langsung sekaligus saya ambil tayangannya jadi ini saya baru sambung hari ini teman-teman sekalian ini saya sudah di perjalanan pulang saya rencana mau ambil beberapa penganan yang saya beli di warung dekat rumah saya juga ini jalan pulangnya teman-teman sekalian memang di masa pandemi ini banyak aktivitas orang lebih banyak di rumah karena mereka juga menjaga untuk tidak mendekati kerumunan tidak ke tempat-tempat yang ramai sehingga mengakibatkan itu bisa tertulari penyakit ya penyakit apa saja memang di tempat ramai itu sering bisa saja tertulari kemudian ini kita di jalan pulang ini juga kita bisa lihat-lihat kalau ada yang kita mau ambil kita mau petik tanamannya kita mau petik untuk konsumsi sekarang dan tanamannya kita bisa ambil untuk tanam sendiri di rumah itu juga bisa ambil di sekitar sini ini tetangga saya teman-teman sekalian rumah yang panjang hijau Ben Hur ini tetangga saya jadi di sekitar sini kita bisa mendapatkan banyak tanaman obat tanaman rempah tanaman pangan yang bisa kita konsumsi ataupun kita tanam jadi kalau di hutan yang di depan sana itu nanti saya kasih tahu nanti kalau kita sudah dekat situ ya di situ itu kalau kita mau jalan kita mesti mau dapat yang tanaman-tanaman seperti parigata yang sekarang ini lagi marak-maraknya orang tanam kita bisa dapat king monstera jadi banyak juga orang belum tahu yang sana yang bagian sana itu bagian kanan itu di situ kalau kita keliling kita mau dapat tanaman-tanaman bunga yang bisa ditanam kemudian saya paling suka di belakang sana di belakang lahan ini nanti lainnya itu ada pohon matowa jadi kita ambil buah matowanya di situ itu sejenis buah seperti buah lengkeng ukurannya enaknya rasanya itu enak enak sekali jadi dia itu cita rasanya seperti campuran antara buah kayak buah durian durian sama buah rambutan rasanya seperti itu kalau buah matowa itu jadi lennya itu di belakang tanah kosong tadi nah saya mau ambil disini saya mau ambil disini anak saya ini mau makan roti kemudian saya mau ambil cucur itu saya mau beli cucur karena memang dari tadi saya itu mau rencana mau minum kopi tapi mau jalan pagi dulu ini saya mau ini kue ini yang merah ini namanya cucur disini kalau yang disebelah ini sebelah kiri itu lemper sama kue yang bulat-bulat itu orang bilang sini popo lulu dia isinya obi jalar teman-teman sekalian enak juga rasanya ini anak saya suka makan roti jadi disini saya bisa beli penganan-penganan bisa saya bawa pulang teman-teman sekalian kita jalan disini juga alhamdulillah udaranya juga masih bagus ya jadi teman-teman yang masih mengikuti channel saya terima kasih masih setia mengikuti channel saya ini namanya kue berlian jadi kita tetap berharap semoga masa pandemi ini segera berakhir dan kita semua tentu saja selalu sehat walafiat jangan lupa like share komen dan subscribe yang belum subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati